Operasional Angkutan Batubara di Jambi masih menjadi polemik terutama mengenai tata kelola hauling kegiatan pengangkutan batubara yang masih menggunakan jalan umum. Dirlantas Polda Jambi masih banyak menemukan pelanggaran terhadap aturan yang telah disepakati. Menanggapi situasi tersebut, Dirlantas Polda Jambi telah menyurati Kementerian ESTM meminta untuk aktivitas angkutan batubara di Jalan Provinsi Jambi dihentikan sementara. Menurut Dirlantas, penghentian sementara aktivitas hauling perlu dilakukan dikarenakan angkutan batubara masih banyak melakukan pelanggaran aturan yang telah disepakati. Dirlantas Polda Jambi, Kompenspo Dalfi mengatakan, terdapat beberapa pelanggaran yang ditemukan pada 7-9 Oktober. Ada pun pelanggaran jam operasional berjumlah 26 kendaraan, muatan atau tonase 21 kendaraan, dan pelanggaran kelengkapan SIM atau STNK sebanyak 14 kendaraan. Dalfi mengatakan, berdasarkan data pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang dan transportir atau pemegang IUP dan IUJP itu, angkutan batubara berpotensi menyebabkan terjadinya kemacetan dan jalan rusak. Ini dapat berakibat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, baik pada jalan nasional maupun jalan provinsi. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020, tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Maka dari itu, pihaknya memohon kepada Kementerian ESDM untuk memberikan sanksi kepada perusahaan tambang pemegang IUP dan IUPK maupun pengusaha angkutan pemegang IUJP yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 Pasal 185 tentang sanksi administratif. Ia menyebut permasalahan lalu lintas jalan raya akan kerap kali terjadi apabila sanksi tegas terhadap perusahaan tambang maupun pengusaha angkutan yang melanggar ketentuan tidak tegakkan. Saat ini kita cek sampai 19, 20 ton, 21 ton, daripun banyaknya dampaknya banyaknya patah as. Patah as itu selama-lamanya sampai 8 jam 12 jam. Kemudian juga jalan sudah mulai rusak dengan penas yang berlaku. Jadi dalam hal ini kita tidak hanya melakukan penindakan terhadap truk angkutan yang sendiri, tapi tentunya sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2020, kita dengan PSDM, yang memang memperbolehkan melalui jalan umum, namun demikian harus mengikuti aturan yang tidak terlaku pada Undang-Undang atau Aturan Jalan Raya. Kemudian ada juga di dalamnya, dalam undang-undang tersebut, bagi perusahaan tambang dan juga transportir yang melanggar aturan tersebut, melanggar tadi angkutannya melanggar, maka harus ditenakan sanksi. Sangsinya apa? Yaitu teguran, sangsi administratif, sampai pergabutan izin.